Terima kasih. Kami sudah pertemukan antara industri dan peternak, pengepul, tiga-tiga sudah sepakat, damai, dan seterusnya. Kemudian regulasi, kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat ke dinas-dinas provinsi, dinas peternakan, provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, perpres yang ada sekarang, kita ubah, usulkan ubah, Pak Mensenek sudah setuju, itu isinya adalah industri wajib serap susu peternak kita. Kenapa? Dulu 97-98, ini adalah saran EMF, dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali, agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Bayangkan 97-98, kita impor hanya 40%, sekarang 80%. Ini dampak dari regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan wajib dan kami sudah membuat suratnya tadi. Sekarang yang Mas, siapa namanya? Bayu dan Pak Tony, Pak Soni, kita sudah pertemukan semua. Damai, oke. Tetapi untuk sementara, izin Pak Mensenek, kami izin atas izin Pak Mensenek, ada lima perusahaan, impornya kami tahan dulu. Setelah kami kunjungan hari Kamis, ketemu semua sudah damai dibawa, bergerak seluruh Indonesia, kami lepas kembali. Tetapi seluruh industri, yang baik, hari ini izinnya bisa diambil kembali, dikeluarin hari ini. Tetapi ada lima perusahaan, itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia. Kalau, tapi kelihatannya tidak ada. Kalau dari lima ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari kementerian, karena kami tidak ingin ini antara peternak dengan industri, tidak bergantungan tangan. Kita pesan Pak Mensenek tadi, kita tumbuh bersama. Pasarnya besar, bahkan kita sudah ekspor. Dan bagaimana nanti, pangan bergisi arahan Bapak Presiden, itu berjalan dengan baik. Syukur-syukur, susunya produksi dalam negeri. Kita membuat blueprint nanti ke depan, bagaimana susu bisa kembali. Seperti tahun 97-98, impornya 40, bila perlu ke depan. Mudah-mudahan 5-10 tahun, kita bisa mandiri. Sekali lagi, terima kasih. Ini ada Mas Bayu, yang kemarin kejadian susu. Ada Pak Soni, yang industri-nya, semua sudah sepakat, itu tidak terjadi lagi. Saya kira cukup. Kami serahkan Pak Mensenek, mohon arahan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pagi hari ini, Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya dengan Bapak Wamen, bergerak cepat untuk mencari langkah-langkah solutif terhadap permasalahan serapan susu yang dihadapi oleh teman-teman peternak maupun petani. Dan tadi saya mengikuti, Alhamdulillah, inilah yang menurut saya perlu untuk selalu kita, apa namanya, kita galakkan. Di mana, meskipun ada permasalahan, tetapi semangat kebersamaan luar biasa, mencari jalan keluar bersama-sama, kemudian membuat komitmen ingin tumbuh bersama-sama, baik industri, teman-teman industri maupun teman-teman petani dan peternak susu yang menurut saya ini sesuatu energi yang positif dan energi yang luar biasa karena sebagaimana kita ketahui, kita bergerak di sektor yang sungguh sangat strategis dan vital karena bagaimanapun juga kita semua sadar bahwa semua manusia membutuhkan asupan gisi, salah satunya adalah susu. Dan sebagaimana kita ketahui, hari ini produksi susu kita di dalam negeri juga belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, sekali lagi saya mengapresiasi Bapak Menteri Pertanian dan seluruh kawan-kawan yang hari ini bergerak cepat sambil kemudian kita berkomitmen dalam waktu yang secepat-cepatnya kita ingin supaya negara kita bisa suasupada susu, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Yang kedua juga semangat ini, komitmen ini dalam rangka juga kita ingin mensukseskan program dari pemerintah mengenai makan bergisi yang salah satunya kita berharap di situ juga akan meningkatkan konsumsi susu kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada para pelajar yang akan menerima manfaat dari program makan bergisi. Saya kira itu hal yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih. Kedepan kami berharap kalau pun muncul masalah-masalah kita cari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Pak Mensesnek. Ini berkah hari ini, regulasi disetujui. Kita langsung bertindak. Teman-teman sudah damai dan akan menjaga hubungan baik. Kami juga sudah memberikan nomor HP. Hari Kamis, Kamis ya? Hari Kamis kita minum susu bersama 10.000 orang. Pasuruan untuk seluruh Indonesia akan hadir wakil-wakilnya di Pasuruan. Minum susu gratis. Teman-teman media kalau mau datang, ada minum susu gratis hari Kamis. Simbol pertumbuhan, simbol kedamaian untuk sektor persusuan. Ada maksimal tiga bertanya karena kami ada cara. Satu, dua, tiga. Diwakililah, bisik, bahwa ini pertanyaan. Silahkan. Singkat, cepat. Oke. Yang pertama, sebenarnya kami pribadi paling senang membahas gagasan. Masa lalu, aku sudah selesaikan. Tadi orang yang mau berhasil itu bahas gagasan, bahas masa depan. Tetapi gak apa-apa aku jawab. Ini tadi katanya susunya standar, kualitasnya belum memenuhi syarat. Kemudian sehingga pabrik tidak menerima. Kedepan, kolaborasi, saling membina. Jangan terjadi standarnya. Melakukan pembinaan agar standarnya sesuai keinginannya. Ini juga akan menyampaikan keluhannya. Tetapi yang terpenting, standar apapun diterima ke depan. Kecuali rusak atau ada campuran yang lain-lain. Tapi semua kualitas diterima. Itu yang kesimpulan tadi. Silahkan Pak Mensah. Baik, terima kasih. Sebagaimana sudah-sudah ketahui, salah satu program prioritas dari pemerintah sekarang di bawah kebimpinan Bapak Prabu Subianto dan Mas Kibrana adalah sebuah sembahda pangan. Jadi hari ini memang kita merencanakan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk berdiskusi mengenai seluruh peraturan-peraturan yang sekiranya akan dapat menghambat program atau pencapaian suasana badan pangan, nah itu mau kita bereskan. Jadi kita berharap secepat-cepatnya mendapatkan masukan untuk segera kita rapikan peraturan-peraturan yang berpotensi menghambat tercapainya suasana badan pangan sebagaimana menjadi program pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih. Silahkan, Dek. Terima kasih. Kita kolaborasi produsen dalam hari ini peternak industri dalam hari ini adalah diwakil Pak Sony kemudian pemerintah ini kolaborasi untuk membina para peternak kita agar kualitasnya naik. poin penting yang kedua adalah peternak tidak dibatasi kuotanya agar impor ini kita bisa kurangi. Berapa saja yang bisa diproduksi kita bina sampai produksinya meningkat. Kemarin kan ada dibatasi dan seterusnya. Kami sudah minta tidak dibatasi produksi tidak dibatasi kuota ke pabrik sehingga meningkatkan pendapatan petani kita, kesejahteraan petani kita. Yang ketiga adalah kalau kita sudah melakukan pembinaan insya Allah dengan perindustrian dan pemerintah turun tangan pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kami yakin kualitasnya meningkat. Nah kalau kualitas susu meningkat insya Allah gisi untuk anak-anak kita generasi kita akan lebih baik untuk akan datang. Dan itu gagasan besar Bapak Presiden kita cuma kami sebagai menteri sebagai pembantu hanya operator mengeksekusi visi Bapak Presiden. Oke terakhir deh yang pertama kualitas tadi kualitas insya Allah diperbaiki yang kedua kuota dibatasi karena kualitas ini bola balik sehingga ini diperbaiki kuantumnya tidak dibatasi kuotanya tidak dibatasi kita sudah sepakat dan kami sudah setuju surat dikirim ke dinas-dinas kemudian kemudian perusahaan yang kami tahan impornya sementara itu ada lima gak usah sudah lah gak usah disebutkan gak usah gak usah dia sudah baik dia sudah baik tadi sudah tanda tangan sudah buat pernyataan semua baik hari ini baik tetapi kami menunggu evaluasi 1-2 minggu itu hasilnya nanti dari lapangan kalau sudah sepakat sudah damai setelah minum susu mungkin minum susu bersama 10 ribu orang saya kira sudah selesai tetapi yang kemarin karena begitu ada kejadian kami tahan sementara impor semua yang lain tidak bermasalah hari ini kita lepas di rekomendasi impornya jadi semua aman-aman saja makasih mbak ya makasih teman-teman makasih assalamualaikum rwb lancar-lancar semuanya supaya ada beritanya lagi ay mana susu ya susu susu dene kamu hampir baik selamat Terima kasih.